musik 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 berikut ini adalah kota Mekah sangat indah dan ini ada orang-orang yang mungkin gak usah saja selesai tawaf atau umroh ya, ini sebentar lagi sudah mau masuk musim haji di bulan Mei 2022 dan kalian akses di sana yaitu jalan menuju ke Masjid di Alam dan saat ini Masjid Ruharom sedang dalam tahap pembangunan ya misalnya ada masjid juga Masjid Ruharom juga baru pembangunannya dan di atas di lantai 2 ini digunakan untuk orang-orang yang ingin tawaf melakukan tawaf sunnah atau tawaf wadah bisa dilakukan di lantai 2 ya karena peraturan sekarang untuk tawaf di depan Ka'bah harus menggunakan baju Ehrom bagi yang berpakaian bebas bisa tawaf di lantai 2 dan di lantai 3 sekarang sudah ada kendaraan kendaraan untuk tawaf jadi kita bisa tinggal duduk saja pencet-pencet tombol langsung kendaraan itu akan muter membawa kita tawaf se sepuas kita ya mau berapa kali tawaf dan berikut di depan kita ini ada clock tower clock tower clock tower ini dibangun oleh Raja Salman ya dimana Bapak Ibu bisa lihat ada tulisan di atas ya bahwasannya semua bisnis yang ada di clock tower ini mulai dari hotel, mall, mall dan lain sebagainya seluruh uangnya dikembalikan untuk pengurusan Masjidil Haram ya diwakafkan oleh King Salman untuk mengurus semua biaya-biaya biaya bayar gaji karyawannya ya petugas-petugasnya semua akan dibayar melalui hasil dari building ini yang berikut di depan kita ini kawah itu itu dimana saat ini ya di bulan Mei 2022 sudah mau memasuki musim haji dan itu ramai orang yang umroh dan sedang melakukan tawaf tapi di siang hari ini tidak terlalu ramai karena mungkin karena panas masih panas ya nanti sekitar sore sampai malam sampai subuh mungkin dijual kami kembali ramai kembali jadi kita bisa lihat cukup ramai juga hari ini yang berikut kita bisa lihat tuasana di Masjidil Haram orang-orang ini baru saja selesai selesai di Masjidil Haram dan mereka baru mungkin kembali ke rumahnya atau ke hotel di arah orangnya umroh dan yang di atas sana itu di sana ada kendaraan khusus jika kita mau melakukan tawaf tawaf sunah ya ini di bawah sini juga ada yang sedang tawaf sunah cuma ada yang berlawanan arahin orang yang kembali di sholat berjamaah teman yang arah ke sana ada orang-orang yang sedang tawaf tawaf sunah ya atau mungkin tawaf wadah tawaf perdisahan tapi di atas sana itu ada mantai tiga bisa tahu juga menggunakan kendaraan ya mungkin bisa sewa kendaraannya ya di atas jadi semua fasilitas disini sangat dipersiapkan oleh kerajaan Saudi ya luar biasa ramai ini memberi bidang kesili탄 di sini ada tempat untuk tawaf menggunakan skuter ini jadi bagi orang yang Ini waktu saya menggunakan skuter ini untuk melakukan kawah sunnah menghubung kawah untuk kumroh Tepatnya di lantai 3 Masjid Al-Harung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton